Halo YouTube, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menambahkan keyboard bahasa Jepang pada iPhone. Ini juga berlaku di gadget iOS lainnya ya, jadi misalkan iPad atau iPod itu juga sama. Oke, langkah pertama kita masuk ke setting, kemudian kita masuk ke general. Nah, di sini kita masuk ke keyboard. Kita masuk ke atas sendiri, keyboard. Dan kita tekan Add New Keyboard. Nah, di sini ada banyak pilihan bahasa ya, kita tinggal pilih Japanese. Japanese ini ada dua, Kana dan Romaji. Jadi, kalau kalian ingin nulis seperti keyboard biasa, pilih yang Romaji. Atau kalau ingin yang 10 key itu, kita pakai Kana. Kita coba dua-duanya aktifkan ya, nanti kita lihat bedanya. Dan, sudah kita close ya. Terus sekarang kita coba ngetik pakai SMS saja. Nah, caranya mindah, itu ada gambar bola dunia di sini. Ini kita pencet, nanti akan berubah ke bahasa yang lain. Nah, ini yang tadi, yang Kana. Kalau yang seperti ini, itu akan muncul huruf awalnya saja, dan kita harus menekan berkali-kali untuk mendapatkan huruf yang kita inginkan. Jadi, A ini kalau kita tekan, nanti menjadi A, I, U, E, O. Contoh ya, A, I, U, E, O. Kayak itu juga begitu. Kaki, ku, ke, ku. Terus. Okane. Nah, kita tinggal pilih kanjinya ini. ini untuk yang kana, berikutnya kita coba yang romaji tadi ya, kita pencet lagi ini untuk kembalikan bahasanya kembali ke inggris kita pencet lagi nah ini nyonggo romaji ini sama caranya kita tinggal ngetik huruf apa yang ingin kita tulis misalkan sebaik sama ya tadi ok ini nah begitu jadi tinggal sesuai selera mau pakai yang mana, yang kana, atau romaji untuk membalikan ke bahasa inggris sama seperti tadi ya ini sudah bahasa inggris dan untuk menghapus salah satu kembali ke setting ini tadi ya kita ulang lagi untuk menghapus salah satu kembali ke setting sama, general keyboard keyboard misalkan kita tidak pakai yang kana kita tinggal geser ke kiri saja ini sudah jadi tinggal tiga ini oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati